Intro Pelaksana tugas atau PLT Direktur PDAM Pangkal Pinang, Irvani, mengaku telah beberapa kali diperiksa penyidik pidana khusus kejaksaan negeri Pangkal Pinang. Bahkan kata Irvani, pemeriksaan dirinya bisa dikatakan baru setengah-setengah. Berdasarkan surat pemanggilan dirinya, ada beberapa objek yang menjadi sorotan penyidik pidsus kejari Pangkal Pinang. Di antaranya surat perintah perjalanan dinas, penyambungan aliran secara ilegal, pengadaan alat water meter tester, dan dana representatif Direktur Utama PDAM Pangkal Pinang tahun anggaran 2018-2021. Dia menyebutkan berdasarkan surat pemanggilan ke dirinya, hal itu terkait dugaan korupsi tahun 2018-2021. Sementara itu, kasih pidsus kejari Pangkal Pinang, Saiful Anwar menyebutkan, ada beberapa barang bukti yang disita pihaknya dalam penggeledahan tersebut. Di antaranya dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas dan dokumen pengadaan barang dan jasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!